ini media yang saya gunakan sabut kelapa sebagai pengganti rockwool karena kalau ada yang gratis kenapa harus beli sabut kelapa ini kalian urai dulu lalu gulung seperti ini buat bentuknya agak memanjang dan letakkan di nampan semai dan remahan sabut kelapa ini bisa kalian jadikan sebagai campuran media tanam ini benih kangkung yang sudah saya rendam ukurannya akan mengembang kalau menurut saya benih kangkung perlu direndam air dulu untuk meningkatkan keberhasilan benih dalam berkecambah rendam benih minimal 6 jam dan maksimal 24 jam jangan merendam benih kangkung lebih dari 1 hari karena akan meningkatkan resiko benih membusu dan untuk benih yang tidak mengembang meskipun sudah direndam seperti ini biasanya tidak akan tumbuh jadi yang seperti ini saya buang saja tahukah kalian bahwa dari sinilah akar kangkung akan keluar maka letakkan benih dengan posisi seperti ini tujuannya agar ketika benih berkecambah atau sprot akarnya akan masuk ke bawah atau bisa juga setelah benih direndam kalian letakkan ke dalam kain lembab seperti ini jika sudah berkecambah segera pindahkan ke media semai dengan posisi akar masuk ke bawah selamat menikmati selamat menikmati penih kangkung yang sudah berkedambah maka umurnya mulai dihitung 1 hari kalau akarnya sudah tumbuh panjang tinggal kalian silipkan saja seperti ini untuk benih bayam tinggal kalian ambil sedikit lalu taburkan di atas media dikira-kira saja tapi jangan sampai terlalu banyak setiap hari periksa kondisi benih khususnya untuk kangkung pastikan akar kangkungnya masuk ke dalam selamat menikmati selamat menikmati oke semoga bermanfaat share ke temenmu yang butuh alternatif pengganti rockwool like kalau suka dan terima kasih selamat menikmati